Hai jadi begini guys gula itu dimasak gula putih itu dimasak begini jadinya nah begini 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 ini sudah dimasak ini gulanya tuh tuh kental begitu tuh kental ya tuh 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 gulanya tuh jadi gula itu beginilah encernya nah baru kita nanti campurkan susu-susu bisa susu dan kau ya jangan susu yang lain karena kalau susu yang lain itu kemungkinan besar cepat basi ya inilah caranya saya jadi bagi teman-teman yang ingin untuk kasih buat pakan pi jantung ya seperti ini bukan diseduh gulanya bukan tapi dimasak di panci jadi kalau satu sendok ayah bisa satu gelas gulanya kalau misalnya satu gelas gulanya itu kalau satu gelas gulanya itu mestinya satu gelas setengah itu airnya Hai jadi perbandingannya seperti itu jadi baru kita rebus kita masaklah nanti kalau dia sudah mendidih betul-betul mendidih kita angkatlah dinginkan setelah dia dingin baru kita campurkan banyak yang salah paham jadi jangan salah paham bro kalau kita buat sesuatu tuh jangan salah paham disimak baik-baik supaya tahu memang cara kami anu menjelaskan ya saya minta maaf juga karena mungkin kurang jelas ya kan tapi yang saya maksud adalah ketika kita barang itu kita buat itu supaya bagaimana caranya itu enggak basi lama baru bisa basi begitu caranya jadi perbandingannya seperti itu apalagi kalau punya kulkas lebih bagus lagi tambah lama lagi tambah awet lagi apalagi kalau sanggup lagi beli lagi pewangi pewarna pewangi atau warna mana pandan nggak apakah itu lebih bagus lagi ya Jadi jangan pakai susu yang lain kawan-kawan pakai saja susu dan kau yang bubuk itu Nah jadi perbandingannya lagi kalau dia sudah matang yang satu gelas air air tadi itu yang gula yang satu gelas tadi yang dicampur air satu gelas setengah itu kalau sudah jadi itu perbandingan kita masukkan lagi itu kalau dia sudah dingin kita masukkan lagi itu susu dan kaunya itu sekitar dua ataupun tiga saset enggak masalah semakin kental itu semakin bagus agar burung tidak mudah kurus itu apalagi kalau ada telur ayam yang kuningnya itu masukkan tapi kalau ada masuk telur ayam mestinya harus punya kulkas karena telur ayam itu yang bikin mudah basi kalau tidak ada kulkas makanya cara penyajiannya itu mestinya Hai pakai cupu yang kecil saja jangan yang besar jadi kita satu satu hari itu kita caca buat itu supaya habis dalam satu hari itu harus habis jangan sampai nunggu besok Nah begitu kalau nunggu-nunggu besok itu akan susah jadi kita kalau kita misalnya pagi kita kasih berarti besok pagi itu harus ganti sudah begitu dia 24 jam saja makanya kita harus persediakan cupu itu sekiranya itu cukup untuk satu hari jadi kita tinggal cuci tempatnya cuci tempatnya begitu saja ya kawan-kawan jadi jangan salah sangka lagi jangan salah paham lagi tolong Hai ya jangan bilang segala basi lah apalah iyalah kalau anda salah cara pembuatannya mestilah basi karena saya jujur saya kasih tahu ini saya share ini supaya untuk edukasi dan pengetahuan kita bersama bukan maksud menggurui tetapi maksud saya itu agar kita sama-sama tahu lah sama-sama belajar begitu tapi sepengetahuan saya seperti itulah jadinya baik bagi kawan-kawan yang sudah menonton video saya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like komen dan subscribe kalau anda ingin mengerti lagi sama-sama kita belajar edukasi-edukasi ya silahkan di like komen dan subscribe dan subscribe dan subscribe